Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zikta tutorial Nah teman-teman di video kali ini saya mau berbagi lagi tema-tema keren ya Oke kali ini dari Xiaomi ya pastinya temanya kita download ganti dari aplikasi tema nah aplikasi temanya sendiri di sini saya menggunakan versi yang ini teman-teman karena ada beberapa dengan menggunakan tema aplikasi itu tidak muncul ya aplikasinya anak temanya saya pakai yang 2.1.66 nanti kalau misalkan teman belum update nanti saya akan sediakan aplikasinya untuk teman-teman download dan install ya untuk di update ke versi ini Oke nah disini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi temanya kita bisa lewat sini ya cubit lewat sini atau langsung lewat ke tema sini aja biar langsung ya ini lewati aja biasa ada iklan gini ya oke nah kalau sudah di sini teman-teman langsung saja nanti masuk ke dalam pencarian kita coba aja nanti review ya seperti apa sih gitu kan untuk temanya yang pasti tema ini berbau-bau iPhone ya Oke langsung aja disini kita cari namanya itu begini teman-teman B OSnya besar eh gini ya men-enter nah ini dia teman-teman cuma ada satu sebelum tema ini hilang atau sebelum nanti tema ini populer sebaiknya temen-temen download dulu aja nih di Poco X3 Pro Poco X3 NFC di Redmi Note 10 Pro Poco Redmi Note 10s kemudian Redmi Note 11 kemudian di Poco F3 ini ada teman-teman langsung aja kita klik ya kita coba lihat dulu nah disini karena saya sudah download jadi nanti teman-teman download dulu aja ya ini tampilannya seperti ini sekarang ya Oke nah disini kita juga bisa kustomisasi ya Nah ini untuk kustomisasi di sini teman-teman bisa pakai layar kunci layar utama icon nah cuman bar status di sini enggak support ya enggak bisa nah yang lebih bagus lagi memang sih yang ininya bisa nih kalau biar statusnya biar nanti semuanya itu kekustom oleh si eh tema ini nah disini bar statusnya enggak bisa ya ini sistem bisa nih ganti aplikasi pesan telepon dan setelan jadi ini masuk ke dalam sistem atau tembus akar bisa dibilang seperti itu temen-temen Oke ya langsung aja disini kita coba terapkan aja aja semua langsung ya teman-teman kita coba review nanti ini kita coba terapkan Oke ini sedang menerapkan kita coba lihat mudah-mudahan sih ini aman ya Oke nah ini nah ini ya sudah diterapkan berhasil diterapkan seperti ini ada iklan juga ini disini Oke langsung aja kita coba lihat ini besarnya 53 MB teman-teman ya kita back kemudian kita ke sini nah kita coba lihat ke bagian custom ya di sini nih custom kemudian kita coba lihat di bagian gaya kuncinya nah di gaya kuncinya kita bisa klik kustomisasi nah disini bisa kita gunakan blur wallpaper ada graffiti wallpaper ada blackmax wallpaper corner kemudian juga ada not disini ya bisa kita aktifkan bisa kita gunung gunakan iPhone X atau free double Tekken katanya seperti itu disini don't show kalau kita coba aktifin seperti seperti apa nih Oke kita keluar dulu coba wulia teman-teman sedang escape dulu terlihat Oh ya kalau kita coba masuk ke sini Oh gini temen-temen tuh lihat ini iPhone banget kan disini ada apa namanya ada poninya gitu ya Nah kalau kita coba tarik disini ya ini di layar kunci tarik disini ada fitur seperti ini kita coba lihat senternya bisa nyala enggak Oh bisa temen-temen Oke bisa tuh lihat idih keren ya kalkulator kita coba Wih bisa keren 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 kalkulator juga bisa temen-temen mantep ini Oke kita back lagi kemana ini backnya backnya seperti itu ya ke atas kemudian apalagi kalkulator keren bisa ini cat apa nih pesan ini Oh pesan harus masuk dulu ya harus masuk itu kan ini apa nih ini juga harus masuk ya ih keren teman-teman Oke kita coba masuk dulu aja teman-teman ya sini termasuk kita ini Oh langsung ke pesan ya Nah ini tampilnya seperti ini super apa namanya super icon juga dan disini untuk di bagian bawah kan ini enggak pas ya ini kita bisa tambahkan seperti yang sorry ke pencet ya Nah ini nih Nah ini tuh bisa diarahkan aja disesuaikan dipaskan aja biar pas di sini ya untuk garisnya Oke ini kalau misalkan ingin dimatikan tinggal matikan aja dan sistem bisa lihat ini kita bisa atur juga tuh ini bisa ganti-ganti temanya keren kemudian ini kita bisa buat blur juga nah ini pengaturan ini bisa diatur lewat sini atau lewat tadi ya lewat pengaturan tadi kalau udah ini tinggal kita exit aja Nah jadi hilang tampilannya seperti ini temen-temen keren parah sumpah ya kalau kita masuk lagi ke dalam setting sini temen-temen itu tembus akar temen-temen seriusan tabek lagi kemudian kita kesini lagi custom kita bawah coba ya siapa tahu disini ada yang namanya itu ya apa Dynamic Island ya kita coba nih enable the left pokoknya disini kita bisa atur-atur aja temen-temen ya bisa temen-temen apa namanya kustomisasi lihat banyak banget sampai number dan lain sebagainya foto Oke tapi disini kalau untuk Dynamic Island sepertinya tidak ada yang temen-temen ya cuman seperti ini aja ini kalau temen-temen nggak suka bisa kita gunakan yang double taken ini seperti apa sih kita coba ya kita lihat Oh jadi panjang temen-temen ya jadi panjang gitu kan kalau nggak suka ya udah ini tinggal kita matiin aja biar enggak muncul apa namanya poni-poni seperti itu ya Nah ini keren situ sumpah teman-teman ya kalau kita coba lihat ya ini tampilan awalnya seperti ini ya Oke tampilan awalnya seperti ini iconnya pakai super icon kemudian kalau kita coba Scroll ke bawah juga sudah ngeblur ya belakang sudah ngeblur kalau kita coba masuk ke dalam setting juga dia sudah tembus ke sistem lihat temen-temen ya tembus ke sistem seperti ini tuh kalau kita coba lihat sini tapi ini masih tetap ya seperti ini enggak berubah nah ini temen-temen tuh 15-13 ini apa 15 maksudnya iOS 15 gitu maksudnya ya Oke jadi seperti itu temen-temen ini keren masih asli ya Nah yang temen-temen coba ya langsung aja nanti searching search ya temen-temen di aplikasi tema nanti langsung saja download dan langsung coba aplikasikan seperti itu temennya Oke jadi itu aja mungkin untuk share ah tema terbaru yang keren ini bisa temen-temen coba aja dan langsung terapkan Oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya keren sih asli mantep ini